Oke, hari ini aku diajakin buat masak-masak di rumah temenku. Sebagai orang yang doyar makan, langsung saja aku otw. Apalagi kalau denger makanan yang gratis-gratis. Nah, langsung saja aku meluncur ke rumahnya. Masa kulihat ternyata si Doi sudah beli ayam gitu. Nah, ini sih tadi ayamnya sudah diri bersama temenku. Kata dia gitu, ayamnya kita panggil di kompor aja. Biar cepat dan juga praktis. Gitu katanya. Jadi, langsung saja tuh ayamnya aku panggang. Nah, sambil menunggu ayamnya mata, ini pas aku lihatin ternyata temenku lagi racik bumbunya. Kata dia gitu, cabai, transi baram, bawang merah putih, mirip kunyit kencur, lengkuas jahe, daun sereh, daun salam, merica, ketumat, dan juga gula asam. Di ulek halus, setelah itu tinggal digoreng. Sampai bikin besin-besin ya. Dua paha ayam yang tadi selesai dipanggang, aku cemplungin tuh ke dalam bumbu tadi. Tapi sebelum dimasukin tadi sih, aku sudah geprek-geprek. Ini sih tinggal kita ungkep-ungkep. Sampai nanti bumbunya benar-benar merasuk ya. Nah, setelah itu cabai, garam, bawang putih, dan juga kencur. Aku ulek-ulek tuh. Ini kita bakalan bikin bumbu buat ayam suir-suir. Tapi bumbunya ini bumbu mentah ya. Nah, setelah bumbunya halus, baru deh ayam yang tadi sudah kita panggang, kita gecrek-gecrek tuh. Nah, kalau sudah begini sih ayamnya, tinggal kita suir-suir. Untuk ukuran suir-suirannya disuikan saja ya dengan selera. Nah, setelah itu baru deh kita aduk-aduk bareng dengan bumbu-bumbu yang tadi sudah kita ulek-ulek. Jangan lupa ya, tambahin juga perasaan jeruk limu dan juga minyak goreng biar makin mantap. Kalau yang suka micin juga boleh banget tuh kalau mau ditambahin. Oke, ini dia penampakan masakan kita hari ini. Kebetulan sih di luar lagi hujan. Jadi pas banget nih waktunya buat kita makan. Bermuda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati